Intro 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabtu 14 Oktober 2017 adalah tahun ketiga yang sudah menjadi agenda dan kalender tahunan dan kali ini disayang secara geososial menjadi subpusat nati perekonomian pemerintahan bahkan pendidikan di Kabupaten Kudus, Desa Barongan Kecapatanan Kota, Siang hingga sore mengelar kira putaya Desa Barongan 2013 Panggung kehormatan yang dipusatkan tak jauh dari sekolah SMP 5 Kudus para peserta kira berarek-arek melintasi panggung kehormatan yang sebagian besar berhenti untuk mempamerkan atraksi di hadapan tamu kehormatan sementara di atas panggung kehormatan duduk berjajar para musbika kecamatan Kota Katis Barongan dan para mantan Katis serta tokoh masyarakat dan tokoh agama diawali dengan tari Barongan khas Desa Barongan serta tari kretek yang fenomenal dan menjadi brand kesenian Kabupaten Kudus tari yang diciptakan oleh Sofiyati dan Endang dari Sanggar Pulisari yang memang warga asli dari Barongan untuk membuka awal gelar Kirab Budaya 2017 Kirab Budaya yang diikuti perwakilan tiap kelompok masyarakat tingkat RW maupun sekolah-sekolah yang ada di Desa Barongan serta grup-grup kesenian dan budaya serta grup Barong saya Setia Dharma Sekarang masih bertahan dan masih setelah teksis untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dengan pentas dunia Barongan ini Harapannya Pak ke depan bagaimana Pak? Harapannya lalu kita mengharap support, evaluasi, kritik, saran dari semua pihak sehingga ke depan acara Kirab Budaya yang disambungkan semakin baik, semakin bagus dan bisa didikmati baik secara kekayaannya maupun dalam kemasyarakatannya kita kesempatan ini adalah kita bisa kumpul bersama dari berbagai unsur, berbagai ilmu kita lihat tadi ada baik dari mohon maaf dari beberapa talangan pendidikan di tingkat muslim maupun dari yayasan-yayasan yang ada di Desa Barongan sekolah-sekolah muslim, sekolah-sekolah Jaya Mul maupun tukuhan dari gereja Sinifaristan juga sangat tinggi sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baca Biasanya ada rebutan nasi jangre Pak? untuk kali ini rebutan nasi jangre karena pertimbangan berbagai hal serta masukan dari berbagai pihak untuk kita sip karena tahun-tahun kemarin sangat, utamanya tahun kemarin ada sedikit kegaduhan pada waktu perebutan nasi jangre walaupun ini adalah seninya tapi kita harapkan kita tidak meningkat hal-hal yang tidak ingin terjadi di tengah-tengah kebahagiaan selain nasi jangre, ada pula getuk yang juga menjadi ikon di wilayah Barongan harapannya dengan adanya kirap akan membuat masyarakat luas tahu potensi adanya industri getuk di Barongan dari Kutus Sewa Tengah, ISK TV memberikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati